Ari Lasso akhirnya membeberkan beberapa fakta yang sangat mengejutkan tentang Ahmad Dhani yang merupakan teman dekatnya sejak mereka masih sama-sama duduk di bangku sekolah SMA. Salah satunya adalah ketika Ahmad Dhani berkomentar mengenai Vita Desi, istri Ari Lasso sekarang yang pada saat itu masih menjadi kekasihnya. Ari Lasso pun mengaku bahwa hubungan asmaranya dengan Vita Desi sempat ditentang keras oleh Ahmad Dhani. Dhani waktu itu tidak setuju Ari Lasso berpacaran dengan Vita karena statusnya Vita yang merupakan seorang janda. Vita kan janda, aku tuh melarang benar-benar, komentar Ahmad Dhani. Ari Lasso pun menambahkan mantan suami Maya Estianti itu khawatir apabila hubungan tersebut akan berpengaruh terhadap citranya sebagai vokalis band Dewa 19. Ahmad Dhani pun kemudian menyarankan agar Ari Lasso untuk bisa memilih salah satu dari penggemarnya saja daripada harus menikah dengan Vita yang berstatus janda. Dewa itu penggemarnya banyak loh, grupis-grupis kita yang masih single banyak, ujar Dhani. Akan tetapi saran Dhani tidak digubris oleh Ari Lasso. Ari Lasso pun tetap menikahi Vita Desi pada tahun 1999. Tak disangka jejak Ari Lasso justru diikuti oleh Ahmad Dhani. Seolah Dhani kualat dengan perkataannya sendiri. Ahmad Dhani akhirnya justru menikah dengan Mulan Jamila yang juga seorang janda. Dhani akhirnya kawin sama janda sekarang, ucap Ari Lasso sambil tertawa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.